Salah satu paselan wakil wali Kota Manado yang diusung Partai Demokrat Hanyo Spayo atau HJP Melakukan kampanye tetap muka di dua lokasi berbeda di Kota Manado kemarin Jumat 30 Oktober 2020 Hanyo Spayo atau HJP mantan Nyong Sulut sudah tiga kali ikut Pilkada Manado namun belum berhasil Kini mengikuti lagi Pilkada Manado untuk calon wakil wali Kota Manado HJP tetap bersemangat dan yakin akan memenangkan pertarungan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020 HJP atau Hanyo Spayo calon wakil wali Kota Manado dari Partai Demokrat berpasangan dengan Mordominus Bastian sebagai calon wali Kota Manado Hari ini mengikuti kampanye tetap muka dan dialogis di Kelurahan Bumi Beringin dan Kelurahan Wenang Selatan Kampanye ini diikuti sebanyak 50 orang dengan protokol kesehatan HJP melantik tim pemenangan Pilkada untuk paslon Mord HJP Terakhir bahwa kita saat ini di posisi 1 di tingkat 1 dan ini baru potret saat ini Masih ada 41 hari jadi ibaratnya kami akan tetap gaspon tidak kendor bahkan tidak tak kabur dengan hasil survei Justru itu akan jadi motivasi bagi kami untuk lebih bekerja keras lagi mempertahankan Dan Tuhan berkenan tentu kita tingkatkan agar supaya tujuan Mord dan HJP untuk menjadi orang yang paling melayani di Kota Manado Tuhan berkenan atas HJP memberikan semangat kepada tim pemenangan Mord HJP Selain itu diberikan juga tips bagaimana menarik simpati warga untuk menyukai paslon Mord HJP Kampanye Tetap Muka ini dipantau oleh Bawaslu Manado Tim Liputan Manado